Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Ba'du yang kita hormati bersama Yang terhormat Al-Ustadz Nurholid Shaifullah L.C. M. Hum Ketua Umum Pembenan Pusat Majelis Tafsir Al-Quran Segenap Pengurus Pusat, Pengurus Perwakilan Kaupaten Karanganyar dan seluruh Bapak Ibu semuanya Keluarga besar MTA Juga anak-anakku yang sungguh amat kami cintai Untuk kita semuanya Perkembangan kemajuan ini Kita syukuri bagian sebagai wujud insyaallah Allah merizui seluruh perjuangan Keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran Terlebih pada siang hari ini kami bangga Karena kegiatan temu santri Ini sungguh merupakan jawaban Atas kegelisahan banyak pihak Kalau generasi anak-anak kita Perlu dipupuk dengan baik Mungkin ada yang meragukan Ada yang khawatir Karena tugas kita memang harus menyiapkan generasi yang baik Dalam Alhamdulillah MTA menjawabnya dengan Temu santri TPG untuk kemajuan Peradaban dunia Mari kita canangkan Siang hari ini di gedung kebudayaan Karanganyar ini Santri TPG MTA Untuk peradaban dunia Karena yang dibutuhkan masa depan Bangsa ini Dunia ini Adalah generasi yang berakhlak Generasi yang dibiasakan Melalui Al-Quran Karena sumber ilmu pengetahuan Adalah Al-Quran Tidak perlu diragukan Jika anak-anak ini terus dibiasakan Pendidikannya melalui Al-Quran Baik di Majelis Tafsir Al-Quran Juga di rumah-rumah tangganya Kita yakini Anak-anak ini besok besar Menjadi pemimpin dunia Yang didasari oleh kemampuannya Dari ilmu Al-Quran Jadilah presiden yang menguasai Al-Quran Jadi gubernur Melalui Al-Quran Jadi bupati Dengan Al-Quran Jadi jenderal TNI Polri Jadi pengusaha Jadi dokter Jadi apa saja Semoga itu semuanya Berangkat dari pemahaman Belajar kita melalui Al-Quran Di Majelis Tafsir Al-Quran Karena dunia membutuhkan Anak-anakku semuanya Tugas pemerintah Membantu Memfasilitasi Agar generasi kita Cerdas Cerdasnya memang Belajar Al-Quran Karena dengan Belajar Al-Quran Makin cergas Makin dikayakan ilmunya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan makin tinggi Derajatnya Derajatnya Ya rfaillahu latina amanu mingkum Waladina utul ilma darajat Mudah-mudahan Allah meninggikan Derajat Kita semuanya Dan pemerintah Maturnun Ada MTA Di Karanganyar Yang cukup besar Megah Generasinya hebat-hebat Luar biasa Kalau tidak ada penyian semuanya Tidak akan mungkin Mampu menyiapkan Generasi Sehebat ini Dan ini Belajar Berkompetisi Artinya menyiapkan Orang-orang pilihan Melalui Membiasakan senang Belajar Al-Quran Sekali lagi Pemerintah Maturnun Al-Ustaz Nur Khalid Sayyidullah L.C. Emhum Semoga Selalu sehat Panjang umur Istiqamah Terus bersama Masyarakat Karanganyar Menyiapkan Generasi unggul Yang dilahirkan Melalui Al-Quran Dan siap untuk Mengisi Ruang-ruang Kepemimpinan Masa depan Karena insyaallah Karanganyar ini Akan terus mengalami Kemajuan Kemajuan Yang signifikan Dan sumber Daya Unggul Semoga dilahirkan Dari Kaupaten Karanganyar Dan kita Yakin itu Yang terakhir Yang sering Saya kutip Mudah-mudahan Menjadi bekal Anak-anak semuanya Saya mencintai Anak-anak Saya mencintai Generasi Karena Keberhasilan Orang tua Jika Sanggup Berhasil Menyiapkan Generasi Jauh lebih Hebat lagi Untuk Masa depan Di surat Adhariat Yang sering Saya kutip Fawar Robis Samai Wal At Innah Hulah Hakkun Mislama Anakum Tantikun Demi Pasti Dipenuhi Oleh Tuhan Seperti Apa yang Kamu Ucapkan Bangunlah Generasi ini Dengan selalu Mengucapkan Hal-hal yang Baik Yang positif Untuk Diajak Bercita-cita Yang tinggi Menjadi Pengusaha Besar Karena Al-Quran Menjadi Pemimpin Besar Karena Al-Quran Dan seterusnya Dan seterusnya Saya berharap Berdoa Semoga Dari MTA Untuk Dunia Untuk Mengisi Peradaban Masa Depan Karena 20 tahun Lagi Saya yakin Yang hadir Siang hari ini Sudah menjadi Orang-orang Hibat Masa Depan Dan kita Yakin Semoga Karanganyar Tumbuh Besar Menjadi Kabupaten Yang Menghasilkan Sumber Daya Quran Yang Mumpuni Yang menguasai Apapun Sesuai Dengan Keahlian Sesuai Dengan Kompetensinya Dan Alhamdulillah Seperti Arahan Beliau Al-Ustadz Semoga Itu akan Terus Berkesinambungan Dan Mari Terus Bekerjasama Saling Mendoakan Semoga Bapak Ibu Semuanya Selalu Dalam Lindungan Dan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Putra Putri Penyian Putra Putri Yang Disiapkan Oleh Allah Menjadi Putra Putri Generasi Unggul Masa Depan Terima Kasih Sekali Lagi Pemerintah Menyampaikan Rasa Bangga Bersyukur Jazakum Allah Keran Peran Keran Peran MTA Nyata Kongrit Di Kabupaten Karanganyar Maturun Kurang Lebihnya Mohon maaf Semoga Bapak Ibu Pengurus Pengurus Sehat 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 Semuanya Disukih Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus Memberikan Yang Terbaik Untuk Nilai Nilai Yang Lebih Baik Karena Ahlagul Karimah Adalah Kunci Menuju Kesuksesan Peradaban Masa Depan Bila Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon untuk Tetap Di tempat Bapak Bupati Ada sesi Penyerahan Wayang Secara Subolis Kepada Dalam Cili Kita Nanti Insya Allah Badaduhur Akan Digelar Wayang Kulit Dengan Tiga Dalam Cili Untuk Keadaan Ibu Dalam Cili Dari Jatan Dua Wabarakatuh Bisa Naik Ke Atas Panggung Baik Insya Allah Setelah Badaduhur Kita Tunaikan Solat Duhur Akan Kita Ikuti Bersama Kita Saksikan Sama Bersama Pagelaran Wayang Kulit Dari TPH MTA Jatan Dua Penyerahan Wayang Kulit Secara Subolis Oleh Bapak Bupati Kawatan Karanganyar Kepada Dalam Cili Appen Kulit 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 Mta Kulit Kulit Asi Kulit Kulit Jaksi Musik Kulit Terima kasih.